Pemuda Pancasila atau PP Aceh Utara dalam tiga hari terakhir terus mengerahkan personelnya untuk membantu para korban banjir di sejumlah titik dalam wilayah kecamatan Matangkuli. Di samping juga ikut menyalurkan bantuan sembako. Ketua PP Aceh Utara Alikuba pada Rabu 11 Oktober 2023 menjelaskan pihaknya mengerahkan personel di sejumlah desa dalam wilayah Matangkuli. Seperti di Gampung Parang Sikureng, personelnya siaga di sekitar dapur umum, lalu di Tempuk Barat dan Manasamutia membantu evakuasi korban banjir serta sejumlah lokasi lainnya. Bahkan pihaknya juga ikut menurunkan mekanik, bila mana ada kendaraan warga yang macet karena melintasi kawasan banjir. Di samping itu pihaknya juga menggandeng PT Wira Cipta Perkasal Air Service untuk menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir. Dari Loks Mawai, Saiful Bahri, Seraminis.com Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!